Jadi memang kalau demand in health pengalaman kami itu apa namanya JKN ini tentu memang mengambil pasar ya terutama katakanlah pegawai-pegawai di golongan bawah nah ini kemampuan perusahaan memang untuk membayar lebih ini memang apa namanya terganggu sedikit karena mereka harus membayar iuran JKN tetapi kita ada mekanisme dimana sebenarnya dengan pola-pola kerjasama kita bilangnya koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan kita sebenarnya bisa claim sebagian daripada iuran itu sebagai bentuk claim recovery nah ini yang kemudian kita factor in dalam pricing ke badan usaha jadi badan usaha yang beli produk claim kita itu kita ada semacam diskon karena dia pesertanya sudah banyak menggunakan sebagai anggota JKN dan ada kemudahan misalnya tadi ada kan tersebut kan ada inflasi kesehatan karena nasabahnya pingin lebih gitu apakah ini yang diakomodir dalam bisnis? kita akomodir itu memang dari sisi akses supaya dia lebih mudah mengakses layanan kesehatan kalau di JKN kan katakanlah ada pembatasan misalnya dia harus ke tipe D, tipe C, tipe B gitu ya nah di Mandirin Health kita coba buat skenario dimana dia boleh langsung ke tipe B tapi memang claimnya ke BPJS Kesehatan itu diatur dengan hanya bisa claim tipe C misalnya nah hal ini kita factor in dalam pricing supaya membuat para pegawai dan anggota keluarga itu bisa dengan lebih baik, lebih cepat mendapatkan layanan kesehatan tujuan sebenarnya cuma satu karena dengan proses yang kita punya ini produk kita punya pegawai itu bisa lebih produktif jadi dia nggak perlu ikut antre seharian misalnya seperti itu ya dia cuma butuh 2 jam ya 2 jam lah datang habis itu bisa balik ke kantornya nah seperti ini kita coba dorong di samping itu memang betul kerjasama dengan rumah sakit di dalam bagaimana mereka memanfaatkan layanan medis ini menjadi penting karena hanya dengan begitu itu kita bisa kontrol intasi medisnya oke, kalau dilihat di tahun 2020 ini kan banyak sekali ya wacana misalnya kayak RUOM nindus law begitu ya di sektor keuangan kemudian juga ini LPP lembaga penjamin polis begitu ya seperti apa? apakah ini cukup inline begitu untuk pengembangan dan proteksi juga di industri asuransi atau seperti apa Pak Ewan yang Anda lihat? ya memang ini isu apa namanya halal yang kita lihat tren gitu ya seperti misalnya sekarang JKN kan sedang mencoba mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan di arahnya gitu ya seperti misalnya kelas standar seperti itu ya jadi kita memang melihat ada potensi-potensi lebih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan layanan di atas kelas standar misalnya tentu kita harus bisa mengkaitkan dengan JKN supaya jangan sampai peserta nggak merasa saya bayar JKN terus nggak bisa dapat klaimnya gitu ya ini kita coba cover dengan yang kita sebut produk-produk koordinasi manfaat di sisi lain memang kita lihat keberadaan kayak misalnya inisiatif untuk LPP ini sebenarnya dari sisi peace of mind pemegang polis akan sangat baik karena dia merasa terlindungi nah cuma memang yang harus diingat bahwa ini kan ada ongkosnya juga karena perusahaan asuransi harus kemudian membayar iuran yang tentunya harus difaktorin dalam premi kan ya nah jadi kita memang berdiskusi di asosiasi bagaimana caranya supaya pendirian LPP ini tidak kemudian membuat pelaku ini kemudian moral hasratnya nggak ada yang kontrol gitu ya karena sebagian besar isu yang ada itu karena moral hasratnya kan jadi keberadaan LPP ini harusnya tidak kemudian membuat kita itu sebagai pelaku kemudian moral hasratnya ditinggalkan gitu ya ada yang sudah atau mungkin dari sisi Mandarin Health sudah memberikan masukan begitu ya ya secara asosiasi kita sudah diskusi dan sudah memberikan masukan jadi hal-hal ini memang menjadi pertimbangan pemerintah kenapa memang cukup lama nih sebenarnya karena amanat undang-undang sebelumnya sudah harusnya ada ya ini memang menjadi pertimbangan karena beberapa kejadian terakhir ini kemudian juga menunjukkan bahwa memang moral hasrat pengurus ini juga perlu diperhatikan gitu ya karena kalau itu kemudian tidak di-factor in dalam penjaminan polis ini nanti costnya jadi besar banget dan ujungnya adalah tarif kepada peserta itu juga dinaik gitu loh jadi ini yang perlu kita jaga keseimbangannya